Jadi kaget ini percepatan A per percepatan B sama dengan Masa A tadi kan ini pindah ruasi kan? Seper dari 0,75. Jadi 0,75 kan 3 per 4. Seper dari 3 per 4, 4 per 3 berarti. Nah inilah perbandingan antara percepatan A dan percepatan B. Jadi kaget pas dimasuki rumus untuk GLBB, kita analisis dulu GLBB-nya. Nah analisis GLBB, dia berarti nih kita perbenda dulu. Kita analisis dulu punya si A. Mobil A ini, kita kan oleh analisis A dulu. Kaget kita tidak tahu berapa percepatan B kan? Olehnya nak nyari jarak B ini, kaget rumusnya. Ya kalau di GLBB, V0T kan? V0T ditambah sama AT kuadrat per 2. Nah tapi belum tahu berapa nilai percepatan B-nya kan? Jadi kita ambil dari sini perbandingan percepatan A dan percepatan B. 4 banding A. Nah itu, jadi itulah kita dapatkan dulu berapa percepatan si A-nya. Nah di sini kalau percepatan mobil A, makanya rumus GLBB-nya. Yang PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS. Olehnya kan waktu tidak diketahui. Jadi soalnya. Iya. Nah jadi kalau di sini bisa. Nah ini jangan lupa kasih nama A-nya kalau ini. Oleh itu analisis yang mobil A dulu. Gak terbalik dengan mobil B kalau dikasih huruf A. Ini PT A ini kan sama dengan B. 0 kalau ujinya tuh. 0 kuadrat sama dengan V0-nya. Yang A ini kan 0,25. Seperempat dari kecepat V0 yang si B. Nah 2 kali percepatannya A. Percepatan A. Dikali dari si A. Ini dari soal 3 meter kan? Nah yang ini 3 meternya. Nah. Jadi di sini 0 sama dengan V0B di kuadrat. 0,25 kan seperempat. 4 kuadrat berarti 16 kan? 2 kali 3? 6. 6. Sebenarnya ini langsung B. Percepatan A ini kita ambil dari perbandingan sama B tadi. Substitusi ke. Jadi 4 per 3 dari percepatan B. Jadi kakek di sini bolehlah ini. V0B kuadrat per 16. Nah. Sama dengan 6 kali percepatan A. Percepatan A tadi diketahuinya 4 per 3 dikali percepatan B kan? Percepatan B. Nah ini dia. Jadi kakek P0B ini kuadrat kan? Per 16. 6 kali 4. Nah ini 6 bagi 3 bisa 2. 2 kali 4? 8 kan? 8 kali percepatan B. Dari soal ini tapi gak tahu ya berapa nilai. Percepatan A ini. P0A 0,25 VB. Ini bisa kita kali silang lah. P0B kuadrat. Sama dengan 16 kali 8. Minus 128 percepatan B kan? Iya. Kalau kita substitusi ya. Ke analisis mobil B. Nah mobil B ini pake ke. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Ditambah 2AS tadi. Ini jadinya kakek kan? VT nya si B tadi 0 juga kan? VT nya si B 0. V0B nya yang substitusi. Nah. V0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat itu min 128AB. Ditambah 2 kali AB. Dikali jarak B. Jadi ini kakek 128 kali percepatan B. Sama dengan 2 kali. Percepatan B dikali SB. Nah ini AB sama AB nya coret. Jadi jarak tempuh B 128 bagi 2. Hasilnya 64. Nah itu. Agak tricky nih. Seleksi pemeriksa penerimaan mahasiswa baru. Sama UTPK. Nah pahami dulu. Jadi itulah dari persamaan gayanya. Kita dapet percepatan. Dari dapat percepatan baru pindah ke analisis GLBB. Untung gak kate UTPK mesika. LPMVT gitu kan. Ada yang bingung gak Anip nomor 7? Gini pahami lagi ya. Gak saling saling ulang Mbak ya. Habis saling nonton yang rekamannya ya. Ya. Pelan-pelan Mbak ya gak. Nyalin Mbak. Beli gak ngerti gak? Lanjut ya. Lanjut. Nah nomor 8. Ini daya ini kan. Daya mesin. Kecepatannya 72 km per jam. Ini V ya. Nah ubah B lah. Langsung ke satuan internasional. 72.000 per 3.600 meter per second. Jadinya 2 meter per second ya. Nah waktunya ini 4 second. T-nya kan. Masa perahu 200 kg. Nah daya mesin. Daya mesin tuh. Bahasa Inggrisnya power ya. P. Nah jadi kita. Daya mesin tuh. Dari P nih. Rumusnya. Daya tuh sebenarnya W per T. Usaha bagi waktu. Tapi ada alternatif rumus lain. Selain W per T nih. Bisa juga. W ini kita ubah jadi delta Eka. Perubahan energi kinetik kagetnya tuh. Nah. Jadi. Dari perubahan energi kinetik ini. Bisa kita dapet ke. Dari. Perubahan kecepatan. Dia awalnya kan diam. Kalau diam tuh 0 berarti kan. Ini. Menghasilkan kecepatan awalnya berarti. V 0 nya. V 0 nya 0. Kecepatan akhirnya 72 tadi. V aksen ini jadi 72 nih kan. Jadi kalau delta Eka tuh kita bongkarnya. Itu nih. Eka. Ya. Datang lah sekarang. Tunggu. 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 Sama-sama per 2 kan. M per 2 ya. Kita keluar kembali dulu. Ya. Jadi dalam kurungnya kaget V aksen kuadrat. Dikurang kuadrat dari percepatan awal. Nah. Seper 4 kali 2. 8. Masanya dari soal 200 kilogram. Nah. Masuknya 200 kilogram. Nah. V aksennya kecepatan akhirnya ini. Nah. 72 ini tadi. 72. Kita ubah tadi sudah. 2 meter per second. 2 meter per second. Jadi kan. Nah. Jadi 2 kuadrat dikurang kecepatan awal ya dari diam ya. 0 kan tetap kan. Nah 200 bagi 8 bisa nih. Sama-sama bagi 4 kan. Langsung baik sih. 25 ya. Nah. 25 dikali 2 kuadrat 4. 25 kali 4. 100. Ini. Ini sorry-sori. 72 ribu ini. Jadi 20 meter per second kan. 20 kuadrat 400 kan. Nah. Kurang nolnya 2 ikut. Jadi 10 ribu watt. Nah. Bagi seribu. Jadinya 10 kilo. Kilowatt. Nah. Itu daya mesin ya. Jadi ubah lah ya. Dari ubah satuan. Dapet dia ya. 10 kilowatt ya. Ada yang miung gak? Ada yang ini? Kalau ini masih ngerti lah ya. Paham lah ya. Paham gak lo ya? Bisa ya? Ada yang lihat paham? Nah lanjut deh. 9 ya. Baseball ini. Nah. Baseball masa 100 gram. Ini masa 100 gram. Bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. V-nya ya. 100 gram ubah belah ke kilogram. Bagi seribu jadi 0,1 kilogram kan. Nah. Boleh dipukul dengan tongkat. Sehingga bergerak dengan berlawanan arah kecepatan. 10 meter per second. Ini V aksennya berarti. Kecepatan setelah tumbukannya. Kalau habis dipukul kan. Terus kita harus bedai juga. Ada baseball. Ada tongkat. Nah jadi ini kakek kita kasih keterangan. 0,1 kilogram itu masa baseball. 10 meter per second itu kecepatan baseball. Karena ngapain di sini kan tongkat. Tongkat ada tongkat sebenarnya. Nah ini kakek. Jadi V baseball aksen. Itu kalau kayak persiapan kalau untuk nak hukum kekal momentum kan. Tapi kita baca lagi lebih lanjut ternyata soal ini dia nak nanyo gaya kontak. Gaya kontak. Nah gaya kontak F. Waktunya 0,1. Nah ini berapa gaya kontaknya kan. Nah kalau gaya kontak hubungan gaya sama masa dan kecepatan itu berarti kita harus ingat. Impuls sama dengan perubahan momentum. Delta P. Nah itu rupusnya. Jadi kalau berlawanan arah ini ada keyword ini. Berlawanan arah artinya tandonya negatif. Dari kecepatan awal yang positif. Karena kecepatan besaran vektor. Punya nilai dan punya arah. Nah jadi di sini kalau delta P nya itu M dikali delta V. Nah impuls itu rupi kan. Nah itu gaya dikali waktu. Gaya kontak yang nak kita cari. Waktunya 0,1 second. Masanya tadi kita ubah 100 gram jadi kilogram. 0,1. Nah delta V nya kita kurang ke kecepatan akhir dikurang ke kecepatan awal. Nah ini 0,1 coret. Kecepatan akhirnya minus 10. Kecepatan awalnya plus 10. Kurang min. Dia min 20. Jadi min 20. Dia kan nanya nilainya. Jadi min nya tidak signifikan lah untuk soal ini kan. Angkonya. Iya arahnya. Bahaya arahnya kayak berlawanan dengan arah awal kan. Nah itu. Nomor 9 ya. Ini jadi babnya sudah ganti nih. Bukan lagi usaha dan energi. Ini bab momentum dan impuls. Sudah bab ketiga nih kan. Ada yang bingung gak ini? Nomor 9. Paham gak ya? Lanjut ya. Paham ya. Terakhir belu ya. 10 ya. Iya. Dua buah benda A dan B. Kecepatan. Masing-masing V1 dan V2 bergerak pada arah berlawanan kan. Nah masa benda A lebih besar dari masa benda B. Nah tetapi memiliki kecepatan lebih kecil. V A kurang V B. Siko terakhir ini. Tunggu dulu ya. Nah ini jadi tumbukan bersifat lenting sempurna. Nah lenting sempurna ini berarti elastisitasnya satu ya. Ini teori banget ya. Jadi benda A nya kayak lebih besar kecepatan A itu dari benda B. Jadi ingat baik kalau elastisitas ini min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 min V2. Nah kaget hubungannya ke hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum itu dia harus ngomong apa? Total momentum awal kan. Nah harus sama dengan total momentum akhir. Momentum awal ada benda apa B? Benda A dan benda B. Akhirnya juga cuma ada A dan B kan. Ida pecah dia kan. Nah jadi tapi kalau akhir kasih tandu aksen. Nah itu keyword kodenya kan. Nah kalau momentum awal A, MA dikali VA. Momentum awal B nya itu MB dikali VB kan. Nah jadi MA dikali VA aksen. Tambah MB dikali VB aksen. Nah inilah kaget. Nah dapet VA, VB aksen ini bisa kita substitusikan dengan E. Itu momentum jadinya. Nah kurang lebih cek ini lah. Ngapok dari elastisitas ada tanda negatif ya berlawanan kaget tuh. Ya kalau kecepatan awalnya yang A kurang dari B, pasti yang akhirnya dia lebih besar. Oleh ada tanda negatif ini nah. Berlah berlawanan ya. Nah jadilah ya 10 soalnya kakak Ado ini nah. Ado bos besar ini dua ikut Real Madrid. Tidak apa-apa nih weh? Kagek besok lagi lah kita lanjut. Fisika belum ulangan juga kan besok kan? Kita cecil weh. Fisika tinggal ujian lo ini. Ulangan-ulangan. Kagek kalau ada soal kirim ke WA kakak bikin powerpointnya. Ya. Lebih lemah ini lah kan tiap pagi 10 soal-10 soal lah ya dak? Ya pagi aja. Ya waktu kan? Ya Nip, Nip salin lah ya nonton Youtube ya. Kakak masa Youtube. Oke, selamat menikmati. Ya Dip. Ya. Bae-bae. Terima kasih.